Inilah stun forum komunitas hijau yang ada di TAPIN EXPO 2016. Stun ini setiap harinya selalu ramai dikunjungi masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Yang membuat stun ini selalu ramai dikunjungi masyarakat, karena stun ini bisa dibilang lebih mempunyai keunikan tersendiri. Salah satunya, di stun ini menyediakan permainan bahari, yaitu permainan badamprak. Permainan ini pun sudah sangat jarang kita lihat dimainkan anak-anak di Kabupaten TAPIN. Selain permainan badamprak, anggota komunitas hijau Gogrin Bastari juga menampilkan dayak yang lengkap memakai kostum. Masyarakat bebas untuk berfoto bersama dengan orang dayak itu. Nurul selaku pengunjung di stun FKH Gogrin Bastari mengatakan, sangat mengapresiasi sekali dengan permainan tradisional ini, di mana pada masa sekarang ini anak-anak sudah jarang sekali memainkan permainan tradisional tersebut. Permainan ini juga membuat dia teringat pada masa kecil dulu betapa cerianya bermain bersama teman-teman. Diharapkan, permainan-permainan tradisional ini dapat selalu dilestarikan, dan dapat didukung oleh orang tua, guru, dan instansi-instansi terkait, agar anak-anak sekarang tidak melupakan tradisi adat budaya. Sangat mengapresiasi sekali karena permainan-permainan tradisional ini mengingatkan kita kepada permainan-permainan yang masih sanggup, yang jarang banget sekarang dipercaya oleh anak-anak kecil. Sekarang kan jamannya gadget, jamannya beda sosial, Jadi harapan kami permainan-permainan tradisional ini dapat dilestarikan, dan dapat didukung oleh orang tua, pemerintah, guru, dan instansi-instansi yang terkait, agar anak-anak sekarang tidak melupakan budaya-budaya kita sejak yang dulu. Forum Komunitas Hijau, mantap! Terima kasih telah menonton!